Ratusan anggota TNI Polri bersama Pangdam Padipodegoro dan Kapolda Jawa Tengah menggelar nonton bareng atau nobar film Sultan Agung. Menariknya nobar ini juga diikuti langsung oleh beberapa orang trah keturunan Sultan Agung. Nobar film Sultan Agung dihadiri langsung trah keturunan Sultan Agung yakni KGPAT Jowulan hingga cucu Paku Buwono X Muriati Sudibyo. Muriati Sudibyo yang juga merupakan salah satu pemerakar saat realisasinya film Sultan Agung The Untold Love Story mengaku senang dengan film garapan Hanung Beramantio tersebut. Menurut Muriati, film ini dapat menjadi tontonan yang sangat bermanfaat, khususnya untuk generasi muda di tengah gempuran film barat yang mayoritas bertema aksion, horror, dan komedi. Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul John Rokirono mengatakan film berdurasi 1 jam 45 menit tersebut memiliki banyak nilai pelajaran yang dapat dipetik dan diterapkan dalam perjuangan modern saat ini. Rasa cinta tanah air serta bahaya berita bohong atau hoax adalah salah satu pelajaran yang dapat dipetik dalam film kolosal tersebut. Film Sultan Agung sendiri berkisah tentang sosok kepahlawanan Sultan Agung, Sang Raja Mataram. Diangkat menjadi raja di usia remaja karena ayahnya wafat, sosok Sultan Agung memiliki tugas berat menyatukan seluruh Adipati di Jawa Tengah yang tercerai berai karena politik VOC. Dengan perjuangan keras yang diwarnai berbagai macam pengkhianatan, pasukan Sultan Agung akhirnya berhasil meruntungkan benteng VOC di Batavia. Sekarang saya inginkan, saya masukkan anak-anak sekarang menjadikan hal ini membantu pelajaran, tontonan yang memberikan masukan yang benar untuk anak-anak.